Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan dirinya pernah mendengar bakal ada skenario agar seluruh partai berada di koalisi pemerintahan ke depan. Hal tersebut disampaikan saat diskusi publik bertajuk Rethinking Indonesia, pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia, akankah kita terburuk di Grand Wijaya Room, Hotel Grandika Iskandarsia, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 2 Maret 2024. Ada satu perbincangan di luar, seolah-olah yang akan dilakukan adalah mengajak hampir seluruh partai dalam satu koalisi besar, kemudian menyisakan satu dua, itu sebetulnya bukan pikiran yang sehat untuk menjaga demokrasi. Kan kalau mau demokrasi, pertama gini, pertama pemilunya kan belum selesai, jadi kita tunggu sampai selesai. Tapi saya berharap dari dulu, berharap bahwa yang menang pemerintah, yang galang menjadi penyimbang. Satu dua barangkali pindah oke, tapi kalau niatnya itu mengkooptasi seluruh partai atau ambil seluruh partai yang memiliki kekuatan besar apalagi dengan niatnya, itu menurut saya bukan niat yang baik, dan itu mesti dijadikan konsen bersama oleh masyarakat. Tentu saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tapi yang bahaya ini kan ada satu pola kooptasi pada kekuatan-kekuatan kan. Kemarin CNN memberi satu kalimat bahwa presiden kita itu sudah menjadi master of kooptasi. Jadi mengkooptasi luruh kekuatan dengan cara mengkonsolidasikan, bahkan tidak hanya subktif, tapi juga legislatif dikontrol, utikat dikontrol, dan ini memang menimbulkan negara bergerak seperti tanpa kendali. Itu yang menurut saya bisa membahayakan situasi. Tugas 01 belum selesai, saya masih tuntaskan sampai sesuai dengan kalian, tapi kita tidak akan kehilangan waktu untuk mengkonsolidasikan kekuatan prodemokrasi. Yang di luar kompetisi elektoral kemarin. Jadi karena itu saya ingin mulai diskusi dengan berbagai pihak termasuk hari ini, supaya mulai merajut semua kekuatan baik itu dari peserta pemilu kemarin maupun dari yang tidak ikut pemilu, yaitu masyarakat sipil. Tapi tadi Mas Sandra mengatakan, orang-orang yang prodemokrasi yang berniat baik sebenarnya banyak, dan tidak hanya di masyarakat sipil, di polisi ada, di militer ada, di ASN juga ada, hanya memang mereka punya constraint kan, berada dalam struktur. Karena itu tadi peran civil society adalah memberi platform, memberi satu payung, dan supaya gerakan menyelamatkan demokrasi bisa mulai berjalan. Saya kira demokrasi yang dalam rancangan dan dalam kesepakatan kita emang pelaku utangannya parpol. Jadi kita tidak boleh a priori pada parpol, dan mari kita buktikan apakah parpol-parpol kita itu betul-betul berpihak pada suara rakyat. Itu nanti dalam urusan hal-halnya juga akan muncul. Tapi ada satu kekuatan yang juga tidak kalah penting, yaitu tetap ke masyarakat sipil. Karena saya kebetulan bukan perbaikan partai, ya tentu baliknya ke masyarakat sipil. Terima kasih.